Hai ketemu lagi dengan saya David Doni disini di konten ini saya akan mencoba review alat-alat rekam yang saya pakai selama ini karena ada beberapa penanya di kolom komentar yang menanyakan apa saja sih alat rekam yang saya pakai selama ini Oke kali ini saya akan terangkan beberapa tools atau alat rekam yang saya pakai selama ini yang sudah membuat konten sampai hari ini sekitar serot 370an konten ini semuanya saya gunakan Oke saya mulai dari mana ya saya mulai dari ini aja nih nah kamera ini kamera ini Nikon D7500 ini lumayan sering saya gunakan juga dan untuk foto hasilnya itu sangat memuaskan menurut saya sangat memuaskan karena sebelum saya membuat konten video saya sebetulnya hobinya fotografi dan ini yang sering saya gunakan untuk foto dan biasanya saya melakukan foto untuk produk ini sering sekali untuk saya gunakan sebagai foto produk ini kalau untuk off-flop juga enak sekali karena ininya bisa di flip seperti ini apa namanya layarnya cuman kelemahannya ini kalau untuk nge-flop dia tidak bisa nampak ke sana nampak ke mana namanya ke kita jadi dia ada deh nah ini ini nggak bisa nampak ke sini nggak bisa kesini ke layarnya jadi menurut saya kelemahannya kalau untuk nge-flop itu saja sih tapi untuk hasilnya menurut saya sangat memuaskan Nikon D7500 Nikon D7500 oke setelah itu ini yang lumayan sering saya gunakan lalu yang sangat sering juga saya gunakan drone nah mungkin teman-teman yang sering mengikuti channel saya hafal sekali cara pengambilan drone saya mungkin masih agak kasar sih kalau menurut saya saya ngambil dronenya masih kurang smooth drone yang saya gunakan juga dronenya sederhana ini ini drone DJI Spark DJI Spark ini dronenya lumayan simpel dan lumayan terjangkau sih harganya menurut saya jadi kalau ini masuk ke dalam tas itu simpel sekali ada ada apa namanya ada tempatnya ada casingnya jadi DJI Spark ini ini jelajah terbangnya lumayan jauh juga dia maksimal kalau nggak salah sampai sekitar 2 kg tapi saya nggak pernah sampai sejauh itu karena saya takut kebawa angin atau low signal jadi kita terbang yang dekat-dekat saja toh biasanya kalau saya menerbangkan drone itu hanya untuk apa namanya seperti bumbu saja bumbu dalam dalam konten saya ada dronenya gitu jadi ada beberapa spot yang saya ambil ini kalau untuk vlogger-vlogger pemula ini sangat recommended jadi penggunaan di DJI Spark ini juga nggak sulit oke ini DJI Spark lumayan sangat sering saya gunakan oke ini apa namanya remote-nya DJI Spark terus yang sering saya gunakan juga ini action cam action cam ini sangat sering saya gunakan apalagi akhir-akhir ini saya sekarang ada di Flores di Flores Timur NTT di Larantuka itu lautnya bagus-bagus sekali kalau kita nyelam dikit-dikit saja di pinggiran lautnya itu banyak sekali koral terus ikan-ikan yang bisa kita rekam nah saya memakai action cam dari Xiaomi ini dulu saya beli tahun 2019 itu sejuta dua ratusan kalau nggak salah ini lumayan sering saya pakai mungkin teman-teman bisa cek konten-konten saya terutama yang snorkeling itu pasti saya pakai ini karena pastinya kan kalau ini bisa buat ngerekam di bawah air dia ada casingnya dan nggak mungkin kena air memang tujuannya untuk itu salah satunya jadi menurut saya ini untuk vlogger pemula atau youtuber pemula sangat recommended jadi harganya lumayan murah lalu kemampuan rekamnya juga lumayan lumayan bagus saya nggak ngomong bagus ya karena memang kita kalau untuk kepuasan menurut saya sih kurang ini ya mungkin kalau untuk kepuasan lebih tajam lebih bagus ya pastinya dengan GoPro yang lebih tajam dan pastinya lebih mahal nah tapi saya sementara masih pakai ini masih pakai action cam dari Xiaomi lumayan bagus oke apalagi nah ini ini mirrorless ini kamera mirrorless yang lumayan juga sering saya pakai terutama kalau saya lagi traveling saya review hotel itu di dalam hotel itu saya pakai ini juga sering juga karena ini pertama simple sekali ini 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 setulnya kamera jadul jadul sekali ini tahun berapa ya saya beli saya lupa ini lumayan sering saya pakai karena pertama simpel sekali kedua hasil kameranya hasil rekamannya itu lumayan tajam pakai ini dan yang pasti ini tuh sangat enak kalau buat eh nge-vlog karena nah layarnya ini bisa di-flip sampai ke depan nah seperti ini jadi kalau saya nge-vlog tinggal gini halo guys halo nah ini bisa ini bisa seperti ini karena ini layarnya bisa di-flip ke depan kalau ini kalau ini ee Nikon D7500 dia nggak bisa dia nge-flipnya cemasak gini tok nah paling ya kalau saya nge-vlog bisa lihat kayak gini nah saya nyeting seperti ini ini kalau ee Nikon D7500 tapi kalau saya pakai ini Sony A5100 mirrorless ini ini sangat enak buat ee nge-vlog cuman kelemahannya ini tidak bisa kita pakai dengan mic eksternal nah misalnya mic yang saya pakai ini sekarang ini nggak bisa karena dia nggak ada colokan mic eksternalnya tapi kalau ee kita nge-flip jaraknya masih segini setangan kita segini kira-kira segini tapi dia nangge-flip jaraknya masih lumayan bagus jadi tidak terlalu mengecewakan lah tapi kalau untuk kepuasan masih lebih tajam ada slotnya lebih banyak ya teman-teman bisa membeli produk-produk yang lain banyak sekali ini saya pakai Sony A5100 oke ini yang paling sering saya pakai terus ini saya baru beberapa udah bulan kemarin kalau nggak salah ini saya beli mic eksternal rode ini sebetulnya bukan rode asli sini rode KW jadi jadi ketika saya beli saya coba hasilnya kurang memuaskan juga sih jadi mungkin ini nggak recommended juga kalau yang KW tapi kalau yang asli mungkin bagus nanti mungkin saya beli yang asli aja deh ini rode palsu ini saya nggak pakai dah oke ini selanjutnya saya kemarin juga beli ini mix eksternal wireless itu mark Soros nah ini ini sudah beberapa kali saya coba juga hasilnya sangat umos kan jadi kameranya di jauh sana kita di sini bisa masih nangkep sinyal yang pasti juga nggak pakai kabel nggak pakai kabel ini ini mix eksternal Soros merknya Soros jadi ini ada dua jadi ini kalau kita bisa kayak lagi ngasut wawancara gitu bisa pakai ini Soros oke lalu ada yang bertanya-tanya lah mic yang sekarang dipakai apa nah ini nih ini ini mic ini ini cukup murah ini cuman seratus empat puluhan ribu kalau nggak salah ini mic merk Boya ini mic merk Boya ini dengan kabel dan kabelnya itu panjang panjangnya berapa meter ya saya pernah nyoba sepanjang kabel ini panjang sekali sampai sana itu suaranya masih tajam nah artinya mic ini sangat membantu kita kalau lagi ngevlog atau lagi membuat konten membutuhkan voice yang jelas ini bisa sebagai solusi ini mic merk Boya terus ini saya sebetulnya termasuk youtuber atau vlogger yang males nyeting-nyeting nah jadi saya beli ini itu jarang sekali saya pakai sebetulnya jadi tapi sebetulnya kalau pakai ini itu sangat smooth hasilnya jadi nggak goyang kalian pasti tahu lah ya semua orang kalau kita pakai gimbal ini namanya gimbal atau stabilizer hasil rekaman video kita bisa sangat smooth dan enak dilihat jadi ini saya beli ini Stady Pro dari Brica Stady Pro dari Brica ini untuk handphone jadi ada dua ya stabilizer itu untuk kamera ada dan untuk handphone ada ini saya punya yang untuk handphone untuk pemakaian handphone saya ini jadi ini sangat bagus kalau menurut saya kalau dipakai kita pakai untuk rekam sangat bagus dan sangat recommended mungkin teman-teman bisa lihat review-review di channel-channel lain tentang stabilizer berikan apa namanya Stady Pro bagus terus sekarang pada bertanya-tanya Pak Doni yang dipakai yang rekam paling sering itu apa yang dipakai yang rekam paling sering nah yang dipakai yang rekam paling sering ya ini yang buat ngerekam saya sekarang ini yang buat ngerekam saya ini sekarang itu handphone handphone sangat sering saya gunakan nah handphone apa saya kasih tunjuk ke teman-teman jadi saya harus ganti ini ngerekamnya sekarang ini pakai kamera saya ini Sony atau Nikon oke ya teman-teman bisa lihat handphone yang paling sering buat saya rekam oke saya ganti dulu ya oke sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman gear atau alat rekam yang paling sering saya gunakan ini sekarang saya menggunakan rekamnya ini menggunakan kamera Nikon saya D7500 tanpa mic nah ini micnya nggak saya pakai colokannya nih nggak saya pakai coba nanti eh sorry ini mic ini mic boyanya nih nggak saya pakai coba nanti suaranya seperti apa teman-teman bandingin sendiri ini Sony saya jadi saya pakai rekam ini pakai Nikon D7500 oke sampai mana tadi alat rekam yang paling sering saya pakai teman-teman sebetulnya ini handphone dan ini handphone jadul ini teman-teman ini handphone jadul ini Redmi apa mungkin banyak yang tahu ya ini Redmi Note Pro 8 Redmi Pro Note 8 eh ngeputnya gimana aku sampai lipat Redmi Note Pro 8 ya gitu ya ngeputnya ya ini yang paling sering saya pakai jadi kenapa saya sering pakai ini karena menurut saya hasilnya sangat tajam ini handphone murah ini sesimpel ini hasilnya bisa sangat tajam saya sering pakai ini kenapa karena pertama hasilnya tajam kedua ini sangat simpel kalau kita lagi kemana gitu ke pasar ke suatu tempat kemana nggak sempat bawa kamera apalagi yang gede-gede kecuali kalau drone ya kalau drone memang peruntukannya harus pakai drone dia nggak bisa tergantikan kalau bisa digantikan kamera yang gede-gede kayak kamera Nikon saya ini atau mirrorless saya ini Sony D5100 saya pilih pakai ini nah misal saya sering sekali itu nge-vlog sama istri saya di pasar belanja pakai pasar itu saya cuman pakai ini pakai handphone Redmi Note 8 Pro pakai ini aja karena sangat simpel dan apa ya kayak nggak undang perhatian gitu kalau kita pakai kamera apalagi pakai Nikon kita ini gede kayak gini kan kayak gimana gitu kadang jadi saya paling sering pakai ini terserang paling sering pakai handphone ini dan teman-teman lihat saja di vlog-vlog saya atau konten-konten saya nanti komen deh hasilnya seperti apa sih sebetulnya karena sangat banyak konten saya itu diproduksi itu hanya pakai handphone oke atau direkam hanya pakai handphone oke jadi kalau ada yang tanya tadi berdiriinnya kamera pakai apa ini saya copot tripodnya jadi ini saya kasihkan di meja ini handphone saya saya pakai tripod ini mereknya Xiaomi tripod ini lumayan murah dan yang jelas ini ini kokoh sekali ini tripod murah tapi tripodnya seperti tripod profesional sangat kokoh sangat kokoh dan ini sangat recommended ini harganya sekitar 355-an aja harganya sekitar 350-an tripod merek Xiaomi sangat recommended oke mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya alat rekam apa saja sih yang saya pakai selama ini untuk membuat konten-konten saya yang sampai hari ini sudah sekitar 370-an konten ya pakai ini semua oke mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman khususnya yang pemula karena saya juga pemula karena kalau ini vlogger-vlogger atau youtuber-youtuber yang sudah terkenal atau konten-kontennya sudah bagus pakai ini ya kurang layak sih menurut saya ini nggak layak kalau untuk vlogger-vlogger atau youtuber-youtuber yang sudah lebih profesional ini layaknya untuk vlogger-vlogger atau youtuber-youtuber pemula seperti saya oke mungkin itu saja dari saya terima kasih sekali sudah menyimak konten ini dari awal sampai akhir ikuti terus eksplor-eksplor saya khususnya sekarang saya ada di NTT saya akan rekam apa saja alam yang ada di NTT budayanya dan apa saja hal-hal yang menarik dan informatif untuk teman-teman oke saya David Donny terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax